Kalau pernah menjual dengan harga tertinggi itu berapa Pak? Iya, Rp. 175. Satu puhun satu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jawa Yang punya channel, diso channel Longkatro. Oke sahabat-sahabat semuanya, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam lah. Akhirnya saya sudah sampai di tempatnya Pak Sawadi, ini beliau-nya. Assalamualaikum Pak Sawadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Masih konsisten sama bonsai ya? Iya, memang pekerjaan nih. Oke Pak Sawadi, ini salah satu yang jadi andalan jadikan nih untuk program. Tidak, ini yang kelas B. Kelas B ini ya? Oh iya, nanti kita bisa ke kelas yang lain. Untuk ini Pak, ini kan saya sedikit pengen tahulah mengenai program. Ini kan ini untuk jenis... Tampak belakang, ini tampak depan. Ini untuk jenisnya geometri atau black olive Pak ya? Sama saja, black olive itu nama lokalnya dari sana, geometri nama latinnya. Yang mengatakan busida atau black olive atau geometri, geometri nama latin. Oh iya, namanya cukup nge-repoti, tapi yang lebih gampang itu memang black olive Pak. Kemudian untuk perawatan Pak, ini gimana ini Pak untuk black olive? Perawatan ini, semua bonsai itu disesuaikan dengan habitat di alamnya. Ini habitat di alamnya kan di rawa. Ya. Nah jadi rawa kan anu ini basah terus. Ya ini di dalam pot, kemarin kan tidak saya kum pote. Ini daunnya kuning-kuning, setelah di kum gini hijau. Berarti memang harus digendangi air gini Pak ya? Gendangi air bawahnya. Seperti di rawa lah. Oh iya iya iya. Semacam kayak tanaman bako gitu ya? Tanaman bako, seperti ini itu 2 tahun belum saya ganti pote masih sepul. Oke sahabat-sahabat semuanya, kita mencoba untuk menelusuri di lahan ground yaitu black olive ini yang dibudidayakan oleh salah satu penggiat bonsai, khususnya di Indonesia, yaitu Bapak Saudi, Bapak Pemudidaya Indonesia. Ini sudah berapa tahun gitu Pak? Ini sudah berapa tahun gitu Pak? Ini sudah berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun? Rata-rata di atas 10 tahun Pak ya? Ini hasil cangkoan loh ini? Iya, cangkoan dari kecil saat rokok filter. Oh iya iya, 12 tahun. Ini dari kecil tidak bisa ditekuk yang menuntir. Dari pesan cangkoan ini memang diapakan. Jadi seperti ini sahabat-sahabat semuanya memang untuk Pak Saudi ini membuat alam seperti aslinya. Jadi situasinya dibuat seperti rawa. Memang agak becak sih, tapi memang untuk kehidupan dari black olive atau geometri itu seperti ini. Ini aslinya dari mana Pak ini? Depi kemana ini? Amerika Latin, Portorito. Oh, Portoriko dari Amerika Latin. Jadi di sana itu kalau mungkin di rawa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan alamnya. Oke, gini kameramen. Bapak, depannya apa nore? Ya itu si tim ini kan hati cabang ini. Itu tiga terap. Jadi ini kan satu cabang, turun ke bawah, ke bawah ini. Jadi bisa dilihat sahabat-sahabat semuanya, sahabat bonsai Nusantara. Ini untuk saiznya memang rata-rata monster, jumbo-jumbo. Jadi bisa Pak ini sedikit tahu dari semua program jeningan atau koleksi jeningan itu, istilahnya harga lah. Harga itu... Harga nanti lah. Ini kan barang belum jadi. Misalnya kita bikin rumah belum jadi, dikasih harga jadi kan ya udah etis lah. Ya, tapi semua bagus-bagus sekali. Ada yang pernah nawar Pak? Ya, ada yang pernah nawar Pak? Ditawar saya nggak boleh. Pernah ditawar nggak boleh, belum jadi kok ditawar. Dia nawarnya kan harga belum jadi. Saya hargai harga jadi, otomatis nggak berani. Karena saya nggak pernah menjual, belum jadi. Terus dari jeningan bergelut dalam dunia bonsai selama 40 tahun. Itu ano Pak? Pernah menjual dengan harga tertinggi itu berapa Pak? Ya, 175. 175? Itu satu pohon, satu truk diesel. 175. Ya, dipikul connecting road. Jadi dipikul orang 12. Potnya 2 meter lebih. Itu untuk jenis apa-apa itu? Jadi cemara udang. Cemara udang? Iya. Connecting road. 1 pohon, 1 pot, 1 truk double. 175 ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Untuk perantingan ini Pak Saudi memang yang gini. Kuat sekali. Gak apa-apa. Jadi semuanya Pak? Seperti ini harus kuat gitu juga. Ya semuanya harus seperti ini. Harus kuat. Baru naik pot. Kalau ini langsung pakai tidak mungkin bisa gini. Jadi untuk mencoba peran kekuatan perantingan itu. Kalau tangan itu sudah biasa. Pak Saudi pakai kaki. Tapi kalau saya tidak berani. Tapi kalau saya tidak berani. Black olive. Yang dibudidayakan oleh Bapak Haji Saudi. Salah satu maestro bonsai di Indonesia. Oke. Kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Bila itu oke kualitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Bye. Sub indo by broth3rmax